Intro Solihin Abu Asir, Wakil Bupati Awku Selatan hadiri peringatan Hari Pers Nasional yang digelar langsung di Danau Cimpago, Pantai Padang, Sumatera Barat tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, beberapa Duta Besar Negara Sahabat, dan para Menteri. Menurut Ketua Pelaksana Hari Pers Nasional Bapak Margiono, kegiatan Hari Pers Nasional kali ini yang paling ramai dihadiri para Duta Besar Negara Sahabat, diantaranya Duta Besar Malaysia, Kazakhstan, New Zealand, Filipina, Iran, Pakistan, Kuba, Ceko, Laos, Yunani, Italia, Venezuela, Mesir, Saudi Arabia, Kolombia, Myanmar, Austria, Jepang, dan Amerika Serikat. Kegiatan Hari Pers Nasional juga menggelar interperinter para wartawan. Hal ini merupakan upaya penting pelatihan pendidikan wartawan, serta peningkatan profesionalisme. Harapan besar kami pada kegiatan Hari Pers Nasional ini merupakan ajang dan event untuk berbakti kepada masyarakat. Alhamdulillah artinya dengan perhubungan di acara ini banyak yang kita petik, keberhasilan-keberhasilan daerah yang dapat melaksanakan suatu kegiatan besar berskala nasional. Jadi ini akan mendapat menjadi pelajaran bagi kita juga mudah-kegiatan ini dapat juga dilaksanakan di daerah kita karena dampak besar berskala nasional. Banyak kegiatan-kegiatan dari pemerintah sosok yaitu kurang dapat melakukannya. Dalam acara tersebut, wartawan yang tergabung dalam PWI Oku Selatan ikut hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional di Sumatera Barat. Kameramen Saharil Asri, reporter Heria di Infocus TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!